UMG Season 245, Sudahkah Anda Menyerah? Berat, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Jika Anda seorang pria, bertarunglah secara terbuka dan jujur dengan pria tua ini, Celestial Master Miluo meraung dengan marah. Dia sudah melepaskan semua kemampuannya dan bahkan menggunakan Heavenly Dao True Martial. Heavenly Dao True Martialnya bisa memprediksi langkah lawannya selanjutnya, dan itu sangat akurat. Sangat disayangkan bahwa itu sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Dia tidak pernah bisa menentukan di mana Ye Yuan akan muncul di detik berikutnya. Menggunakan datang dan pergi seperti bayangan untuk menggambarkan Ye Yuan sangat tepat. Dan ruang yang dia tutup sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Ye Yuan selalu bisa lolos dari pengunciannya dengan mudah. Celestial Master Miluo praktis menjadi gila. Ye Yuan hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar itu dan berkata, Old Fogay, berpura-pura menjadi pria bersamaku. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan ranah kultifasi Anda ke alam Dao Surgawi tanda 9 tahap awal. Aku jamin aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Sudut mulut Celestial Master Miluo berkedut sedikit, hampir meledak. Dengan kekuatan tempur Ye Yuan, jika dia berada di alam yang sama, dia hanya bisa dihancurkan. Dia menjadi benar-benar kehilangan motivasi. Tidak bisa memukulnya dan juga tidak bisa menang dalam pertengkaran, bagaimana cara bermainnya. Di sampingnya, tatapan Yue Mengli berkedip tak tentu, tidak tahu apa yang dia pikirkan juga. Namun, dia tidak bergerak selama ini, hanya diam-diam menonton. Saat itu, sebuah suara perlahan datang dari gua. Miluo, biarkan dia masuk. Anda tidak bisa berurusan dengannya. Petik 2. Ekspresi Miluo sedikit berubah. Akhirnya, dia masih menggertakkan giginya dengan enggan dan berkata, Iya. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, Teruslah menyalahkan dirimu sendiri. Yang terbaik adalah, Anda menyalahkan diri sendiri selama 10 miliar tahun lagi. Saat itu, mungkin kejahatanmu bisa sedikit berkurang. Uh, tentu saja, jika kamu berhenti mengutuk dirimu sendiri, aku akan membantumu di masa depan. Selesai berkata, dia berjalan pergi, meninggalkan Miluo yang memiliki ekspresi marah. Yue mengli ragu-ragu sejenak dan juga mengikuti ke dalam gua. Dia memimpin Ye Yuan melewati gua. Di depan, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup menghantamnya secara langsung. Aura semacam ini tampak seperti keberadaan abadi seolah-olah mendominasi di atas semua kehidupan. Semakin jauh dia pergi, semakin Ye Yuan merasakan aura kuno, yang hanya membuat orang bersujud dalam ibadah. Secara bertahap, aula bawah tanah memasuki mata Ye Yuan. Punggung yang tinggi dan lurus saat ini menghadap ke Ye Yuan, berlutut di depan delapan patung dewa. Ye Yuan mengangkat matanya dan melirik delapan patung dewa, dan pikirannya terkejut. Pada saat ini, aura semacam itu yang mengjulang di atas semua kehidupan sangat kuat. Delapan patung dewa tampaknya memiliki jiwa, mereka juga menatapnya. Tatapan itu langsung menyerang jantung. Pada saat ini, Ye Yuan benar-benar memiliki dorongan untuk beribadah. Delapan patung dewa ini ingin membuatnya tunduk. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat, buru-buru mengumpulkan kekuatan dao surgawi dari gunung rentang surga kecil, untuk menghadapi kekuatan ini. Astaga! Pria yang punggungnya menghadap Ye Yuan tiba-tiba melancarkan serangan pada saat ini, melemparkan pukulan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Yuan. Tekanan mengerikan itu hampir menghancurkan Ye Yuan menjadi pancake daging, membuatnya merasa sesak nafas. Terlalu kuat. Namun, reaksi Ye Yuan juga sangat cepat, segera mendesak hukum tata ruang. Ledakan! Tempat Ye Yuan berdiri, ada getaran hebat di luar angkasa. Tapi Ye Yuan saat ini bertukar posisi dengan pria itu. Serangan pria itu hilang, dia tidak mengejar, tetapi menarik auranya sebagai gantinya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menilai Ye Yuan dengan penuh minat. Layak menjadi Sein Azure, serangan leluhur ini, bahkan jika leluhur dao ada di sini, akan terlambat untuk menghindarinya juga. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa melawan kekuatan surgawi dari delapan dewa dan menghindari serangan saya ini. Saya sangat penasaran, bagaimana kamu melakukannya? Pria itu berkata dengan senyum tipis. Serangan ini sebelumnya, dia tidak menahan diri. Selanjutnya, tempat ini memiliki berkah dari delapan patung dewa, ruangnya sangat stabil. Di bawah ruang seperti itu, ingin menggunakan hukum tata ruang untuk menghindari serangan sangat sulit. Apalagi kekuatan surgawi delapan patung dewa itu tak tertahankan. Bahkan jika leluhur dao ada di sini, mereka pasti akan terpengaruh juga. Serangan ini sebelumnya benar-benar merupakan pukulan mematikan di mata pria itu. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menghindarinya? Ye Yuan mengerutkan kening dan menatap pria itu dan berkata, Kamu Tian King. Pria itu berkata dengan dingin, itu benar. Justru leluhur ini, omong-omong, leluhur ini masih harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda memulihkan ruang waktu yang kacau, Leluhur ini mungkin masih akan diasingkan dalam turbulensi ruang waktu. Pria ini adalah penguasa ras surgawi yang membuat dunia heaven span bergetar, Satu-satunya pembangkit tenaga listrik 10 tanda. Dia adalah Tian King. Pukulan ini sebelumnya terlihat sederhana, Tetapi sebenarnya, itu sangat mematikan. Ye Yuan sangat merasakan kekuatannya. Karena serangan itu sebelumnya, Itu benar-benar memengaruhi dunia kekacauannya. Ye Yuan saat ini memiliki energi vital dan darahnya yang melonjak, Dunia kekacauan menjadi malapetaka. Bisa dilihat sampai sejauh mana kekuatan pukulan ini. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya dan berkata sambil menghela nafas, Aku masih meremehkan para pahlawan dunia. Kekuatan tinjunya sudah mencapai tingkat dao Dan dapat mempengaruhi dunia kekacauanku melalui simpul spasial. Benar-benar tak terbayangkan. Untungnya, Tian King tidak memiliki niat untuk terus menyerang. Kalau tidak, apakah dia bisa keluar dari dunia abis atau tidak masih belum diketahui? Jelas, Tian King juga waspada terhadap Ye Yuan. Sebelumnya, dia hanya menguji sedikit, Untuk melihat apakah Ye Yuan benar-benar mengesankan seperti rumor. Jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan, Itu secara alami akan berakhir. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih gagal? Ye Yuan bahkan tidak bisa dibunuh di tanah leluhur, Itu bahkan lebih tanpa mengatakan di luar. Namun, di sampingnya, Celestial Master Miluo dan Yue Mengli tercengang karena terkejut. Terutama Celestial Master Miluo, Mulutnya terbuka lebar, Dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Dia belum pernah melihat Tian King gagal sebelumnya. Bahkan jika menghadapi Grand Ancestor Spacetime saat itu, Serangan Tian King tidak akan pernah meleset juga. Tidak ada yang bisa menghindari pukulannya. Ruang waktu leluhur agung yang memahami hukum ruang waktu secara ekstrim, Juga tidak bisa. Tapi Ye Yuan benar-benar menghindarinya. Betapa mengejutkannya ini. Dalam pandangannya, Ye Yuan memasuki tanah leluhur sepenuhnya merupakan tindakan mencari kematian. Tapi siapa yang tahu bahwa bahkan ras dewa terkuat, Tian King, Tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Apakah pria ini benar-benar luar biasa? Faktanya adalah, Dia benar-benar, Huh, Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Suatu hari, Aku secara pribadi akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Tapi ketika Tian King mendengarnya, Dia tertawa keras dan berkata, Hahaha. Seseorang yang mampu membunuhku, Tidak ada di masa lalu, Dan juga tidak akan ada di masa depan. Sejujurnya, Kecuali delapan dewa ini hidup kembali, Jika tidak, Tidak ada seorang pun di dunia Heavenspun yang bisa membunuhku. Saya tahu bahwa bakat Anda sangat kuat, Tetapi itu tidak berguna. Nenek moyang ini abadi dan tidak dapat binasa. Anda tidak bisa membunuh saya. Di masa depan, Paling-paling, Leluhur ini akan membuat Anda takut sampai batas tertentu. Itu saja. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tian King menggelengkan kepalanya sedikit, Sepertinya tidak mau berdebat tentang ini. Keyakinannya berasal dari kekuatannya yang kuat hingga menantang surga. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kamu datang untuk Li Kecil. Apakah kamu mengerti sekarang? Tian King memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Ras Dewaku adalah ras yang disukai oleh surga. Delapan dewa ini adalah hadiah berharga dari surga, Membiarkan kita berdiri di atas semua kehidupan. Li Kecil adalah seseorang dari ras dewa. Dia bangga menjadi anggota ras dewa, Dan dia juga akan berjuang untuk ras dewa. Jadi, apakah kamu sudah menyerah? Bab 2452, ya ampun, ditipu. Delapan patung dewa di depannya ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Ye Yuan memandang mereka dan memiliki perasaan menghadapi gunung Heavenspun. Kuat. Luar biasa kuat. Apa asal usul delapan patung dewa ini? Jika bukan karena Ye Yuan memiliki gunung Leser Heavenspun, Dia tidak akan mampu menahan tekanan kuat dari delapan patung dewa ini sama sekali, Dan akan lama menyerah. Orang harus tahu, bahkan ketika Ye Yuan menghadapi sembilan leluhur dao yang agung, Dia tidak menggunakan kekuatan gunung Leser Heavenspun. Delapan patung dewa ini sangat misterius. Ye Yuan mengabaikan Tian King tetapi mengukur delapan patung dewa dengan keras. Idola-idola ini jelas merupakan kunci untuk memecahkan masalah dengan Lier. Tiba-tiba, Ye Yuan melangkah maju dan berjalan menuju idola pertama. Idola ini sangat ganas, penampilan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tangan kanannya bahkan memegang garpu, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, kekuatan idola itu juga menjadi semakin besar. Terutama ekspresi pada sang idola, sepertinya telah berubah, menjadi sangat marah. Dia sepertinya merasa bahwa semut di depannya ini, sebenarnya berani kurang ajar di depannya. Tian King menyaksikan adegan ini dengan tenang dan tidak menghentikannya. Ye Yuan mengli sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Tian King, dia. Tian King mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata Ye Yuan mengli dan berkata dengan dingin, Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dan juga tahu bahwa kamu masih memiliki perasaan padanya. Tapi ini adalah pilihannya sendiri. Selain itu, meskipun leluhur ini tidak takut padanya, saya juga tidak ingin umat manusia memiliki keberadaan yang dapat menyaingi leluhur ini untuk muncul. Apakah kamu mengerti? Wajah Yue mengli menunjukkan ekspresi enggan dan menutup kedua matanya kesakitan. Meskipun dia sangat percaya bahwa dia adalah anggota dari ras dewa, yang sepenuhnya mengabdi pada ras dewa, sifatnya tidak musnah. Dia masih Yue mengli. Dia masih sangat mencintai Ye Yuan. Hanya saja dia tahu karakter Ye Yuan, tidak mungkin untuk membelot ke ras surgawi untuknya. Dan juga tidak mungkin baginya untuk kembali ke ras manusia karena Ye Yuan. Karena itu, dia memilih untuk menahan perasaannya. Tapi, ketika Ye Yuan menghadapi hidup dan mati, dia masih tidak tahan. Ye Yuan mendekat selangkah demi selangkah, seluruh Aola bergetar. Selanjutnya, gemetar semakin kuat dan kuat. Ye Yuan mendapat bantuan dari Laser Heaven Spun Mountain dan sama sekali tidak takut dengan paksaan dari sang idola. Menghadapi paksaan dari delapan idola, diagram Tai Chi samar-samar menyala di belakangnya dan benar-benar mencoba untuk melawan. Namun lebih dari itu, semakin kuat reaksi ke delapan idola tersebut. Bahkan ekspresi di wajah Tian Qing juga menjadi serius saat dia berkata dengan cemberut, bocah ini sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan di depan delapan dewa. Namun, dia berani memprovokasi delapan dewa, hanya ada jalan menuju kematian. Itu benar. Ye Yuan memprovokasi delapan berhala. Ingin mengetahui rahasia patung dewa, metode biasa pasti tidak berguna. Oleh karena itu, Ye Yuan ingin melihat apa sebenarnya delapan berhala ini. Hanya saja adegan ini sama saja dengan bermain api dan membakar diri sendiri dalam pandangan Tian Qing dan yang lainnya. Semakin dekat dia, semakin Ye Yuan merasakan tekanan yang menakutkan. Delapan idola itu jelas sudah sangat marah. Gemetar seluruh aula besar menjadi lebih intens. Gemuruh. Tiba-tiba, delapan berhala memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, menerangi seluruh aula besar seperti siang hari. Sebuah pusaran besar mengembun dan terbentuk di atas aula besar. Kekuatan hisap yang kuat hingga ekstrim tiba-tiba muncul. Tubuh fisik Ye Yuan tidak memiliki banyak kelainan. Tapi jiwa surgawinya benar-benar akan meninggalkan tubuhnya tanpa sadar. Hati Ye Yuan bergetar hebat, ingin berteleportasi. Namun, kekuatan hisap ini terlalu menakutkan, dia tidak bisa berteleportasi sama sekali. Dengan ini, itu benar-benar menusuk sarang lebah. Kekuatan delapan berhala ini, mereka jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ini masih pertama kalinya dia melihat para idola menjadi sangat marah. Adapun mereka bertiga, mereka tidak merasa banyak. Ras surgawi telah lama menyatukan roh dan tubuh, pusaran ini tidak menargetkan mereka. Namun, ekspresi Yue Mengli berubah liar, sosoknya bergerak, hendak pergi dan menyelamatkan Ye Yuan. Sebelumnya, dia tidak menyelamatkan karena dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa terus menonton lagi. Namun, isapan kuat datang bersiul dari belakang, dia sebenarnya tidak bisa bergerak satu inci ke depan lagi. Tian Qing tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan. Tuan Tian Qing, Yue Mengli berbalik dan melotot. Tian Qing tidak tergerak dan berkata dengan dingin, apakah Anda ingin melanggar delapan dewa ekstrim? Delapan dewa ekstrim adalah nama dari delapan berhala ini. Yue Mengli memiliki pandangan yang bertentangan, melihat ke arah Ye Yuan kesakitan. Sementara di sana, Ye Yuan juga melihat adegan ini sebelumnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Memang, hati Li Er tidak berubah. Dengan ini, itu sudah cukup. Meskipun dia menghadapi situasi berbahaya, Ye Yuan tidak menyesalinya. Dia bisa melupakan keselamatannya sendiri dan bahaya yang berani bagi Mu Ling Sui. Jadi dia secara alami juga bisa membuang nyawanya untuk Li Er. Segera, jiwa surgawi Ye Yuan dengan paksa ditarik keluar dari tubuh fisiknya seperti memetik wortel. Astaga! Jiwa surgawi Ye Yuan mirip dengan kuda liar yang melarikan diri dan tersedot ke dalam pusaran dalam sekejap mata. Setelah ini, semuanya kembali ke ketenangan. Tubuh fisik Ye Yuan berdiri di sana, tidak bergerak. Dua baris air mata bening jatuh dari sudut mata Yue Mengli. Dia jatuh ke tanah dengan lembut. Seolah-olah semua kekuatannya terkuras. Hahaha! Mati! Bocah sialan ini akhirnya mati. memprovokasi dewa-dewa Tuhan. Ini benar untuknya. Tetapi ketika guru surgawi Miluo melihat pemandangan ini, dia tertawa liar. Dia sebelumnya dipermainkan oleh Ye Yuan sampai dia bingung dan bingung. Penghinaan 10 miliar tahun, tetapi itu masih penghinaan sampai hari ini. Tapi sekarang, dia dirawat oleh delapan dewa ekstrim. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Bahkan Tian Qing juga sedikit meludahkan napas keruh, seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang berat. Jelas, keberadaan Ye Yuan masih memberinya tekanan luar biasa. Sekarang Ye Yuan sudah mati, dia akhirnya bisa bergerak melawan umat manusia tanpa khawatir. Miluo, hancurkan tubuh fisiknya. Itu juga dianggap telah menarik kesimpulan atas penghinaanmu selama 10 miliar tahun, kata Tian Qing perlahan. Hehe, baiklah, Celestial Master Miluo berkata dengan senyum sinis. Penyiksaan 10 miliar tahun ini membuatnya menjadi sedikit nerotik. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia memiliki kesenangan yang tidak wajar. Dia berjalan menuju Ye Yuan langkah demi langkah, sedikit kekejaman di sudut mulutnya. Kepala Ye Yuan merosot, masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Celestial Master Miluo semakin dekat dan semakin dekat dan mengangkat telapak tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat berguling di telapak tangannya. Dengan pendaratan telapak tangan ini, tubuh fisik Ye Yuan mungkin akan hancur. JJ, Bocah, siapa yang memintamu pamer? Apakah Sein Azure sangat mengesankan? Ras surgawi saya adalah ras yang disukai oleh surga. Anda memprovokasi delapan dewa ekstrim, itu membuat marah surga. Bagaimana surga bisa mentolerir Anda? Pergi dan mati. Sambil tertawa aneh, telapak tangan Celestial Master Miluo jatuh, menghantam kepala Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh. Ada warna putih keabu-abuan di matanya. Master surgawi Miluo awalnya datang dengan cara yang mengancam, tetapi saat ini, dia melompat sangat ketakutan. Dia benar-benar melompat. Ya ampun, dewa ditipu. Celestial Master Miluo berteriak aneh dan buru-buru melompat. Ekspresi Tianqing berubah dan menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia berseru. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 2453, jangan memprovokasi dia. Astaga. Sosok murid abu-abu Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, rambut Celestial Master Miluo berdiri, perasaan bahaya tiba-tiba muncul. Di belakangnya, kekuatan mengerikan sedang meletus. Kekosongan bergetar, sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul seratus kaki di belakang Celestial Master Miluo. Dan tangannya sudah memegang busur pembunuh dewa tanpa batu. Atas dan pedang ruang waktu. Anak panah itu ada di haluan. Itu hanya untuk melihat jari-jarinya mengendur. Cahaya dingin yang sangat tajam meletus dalam sekejap. Pada jarak sedekat itu, dengan paksa melawan pedang ruang waktu yang dilepaskan oleh busur pembunuh dewa tanpa batas, kekuatannya bisa dibayangkan. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, tak terbayangkan cepat. Jelas, murid Abu Abu Ye Yuan sudah merencanakan segalanya. Dalam sekejap, Master Surgawi Miluo tidak punya waktu untuk berbalik, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan kekuatan perlindungan langsung dilepaskan. Adegan yang tiba-tiba ini, bahkan Tian Qing tidak bereaksi. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Ledakan. Itu hanya untuk mendengar suara keras. Tubuh Celestial Master Miluo langsung diledakkan terbang. Itu juga karena kekuatannya terlalu kuat. Jika tidak, dengan pedang ini, bahkan jika itu adalah deva fifth blight, mereka juga harus mati dengan penyesalan. Kemampuan perhitungan murid Abu Abu Ye Yuan tidak tertandingi di dunia. Kepribadian sedingin es melepaskan kemampuan perhitungannya secara ekstrim. Astaga! Sosok murid Abu Abu Ye Yuan menghilang sekali lagi, melarikan diri ke dunia kekacauan sekali lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menyusul Tuan Surgawi Miluo lagi. Hanya saja saat ini, Tian Qing sudah bereaksi. Sosoknya tiba-tiba menghilang, tiba di belakang Ye Yuan dalam sekejap mata. Jika Ye Yuan membunuh Miluo, dia akan membunuh Ye Yuan. Astaga! Sosok Ye Yuan menghilang lagi, menghindari serangan ini. Tian Qing menatap Ye Yuan dengan heran, sangat terkejut. Perasaan yang diberikan oleh murid Abu Abu Ye Yuan ini padanya bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Berbicara secara logis, dengan ranah dan kekuatan kultifasi Ye Yuan, sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti Celestial Master Miluo. Bahkan jika dalam keadaan itu, dia tertangkap basah. Tapi waktu Ye Yuan ditangkap terlalu cemerlang. Dia memanfaatkan waktu ketika semua orang terpana dan langsung mengendalikan segalanya. Miluo terluka parah. Menyakiti seseorang tepat di bawah kelopak mata Tian Qing, yang dialukai bahkan adalah Celestial Master Miluo, ahli tingkat semi-progenitor semacam ini. Hal semacam ini, mungkin hanya murid Abu Abu Ye Yuan yang bisa melakukannya. Tian Qing menatap murid Abu 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 Ye Yuan dengan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Sementara Yue Mengli terlihat tidak biasa dan bergumam, I ini dia. Dia muncul lagi, Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Petik 2 Murid Abu Abu Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Si bodoh itu, selalu bertindak berdasarkan dorongan hati. Pada akhirnya, dia membutuhkan keunggulan ini untuk keluar dan membersihkan kekacauannya. Selesai mengatakan ini, dia menatap Tian Qing lagi dan berkata dengan dingin, Jangan meragukan matamu, aku Ye Yuan. Kami satu tubuh dan dua sisi. Hanya saja orang ini biasanya menekan saya. Sekarang, jiwa surgawinya tersedot. Jadi keunggulan ini akhirnya bisa keluar. Anda mendengarkan, keunggulan ini akan berkultivasi di silsilah surga. Jangan biarkan orang datang dan mengganggu ku. Kalau tidak, bahkan ayam dan anjing pun tidak akan terhindar di bawah dao surgawi sembilan tanda tahap akhir. Petik 2 Selesai berkata, murid Abu Abu Ye Yuan melintas dan langsung meninggalkan tanah leluhur, meninggalkan tiga orang yang tercengang karena terkejut. Ekspresi Tian King sangat jelek. Dia benar-benar diancam oleh seseorang. Dia, orang nomor satu di Heaven Spun World ini, sebenarnya diancam oleh seseorang. Uh huar. Celestial Master Miluo menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, terengah-engah. Jelas, dia menderita luka yang sangat parah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Tian King, orang ini benar-benar berani mengancamu. Dia harus dibunuh. Wajah Tian King menjadi hitam seperti dasar pot dan dia berkata dengan suara serius, bagaimana cara membunuh. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kemampuan perhitungan Ye Yuan ini sangat menakutkan. Ancamannya bahkan lebih besar dari Ye Yuan sebelumnya. Selanjutnya, Ye Yuan ini tidak memiliki emosi sedikitpun. Jika kita benar-benar memprovokasi dia, dia akan benar-benar membunuh seluruh Heaven Lineage. Kulit Tuan Surgawi Miluo pucat pasi, dan dia berkata dengan muram, Mungkinkah? Mungkinkah tidak ada yang bisa dilakukan tentang dia? Tian King menghela nafas sedikit dan berkata, Lupakan saja, biarkan dia. Dia tidak pergi. Dia harus menunggu Ye Yuan itu sebelumnya untuk keluar. Petik 2 Untuk beberapa alasan, Tian King tiba-tiba agak merindukan Ye Yuan beberapa saat yang lalu. Bahwa Ye Yuan akan mempertimbangkan perasaan antara Yue Mengli, dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi Ye Yuan ini benar-benar berbeda. Dia bisa merasakan sikap dingin Ye Yuan dari murid abu-abu. Rasa es semacam itu bahkan membuatnya merasa agak menusuk ke tulang. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa murid abu-abu Ye Yuan benar-benar akan membunuh klannya. Murid abu-abu Ye Yuan hanya akan menghitung dan tidak membicarakan perasaan. Tipe orang ini adalah yang paling merepotkan. Lebih jauh lagi, dengan mengandalkan ketenangan hingga kemampuan perhitungan yang ekstrim, keinginan untuk menangkap murid abu-abu Ye Yuan bahkan lebih mustahil. Ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, Tian King hanya bisa diancam. Hanya saja Tian King sedikit penasaran. Mengapa murid abu-abu Ye Yuan memiliki kepercayaan diri, berpikir bahwa Ye Yuan sebelumnya masih bisa keluar? Orang harus tahu, ini adalah delapan dewa ekstrim, delapan dewa yang menciptakan ras dewa yang kuat. Celestial Master Miluo membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tidak percaya. Mengapa dia menerima pukulan ini dengan sia-sia? Tapi memikirkan adegan itu barusan, dia juga sedikit bergidik tanpa kedinginan. Itu juga karena ranah kultivasi Ye Yuan kurang. Kalau tidak, pukulan itu sebelumnya, dia pasti sudah lama jatuh. Serangan itu sebelumnya terlalu kuat. Tian King melihat ke arah Yue Mengli dan bertanya, kamu pernah melihat Ye Yuan dengan murid abu-abu ini? Apa yang sedang terjadi? Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi murid abu-abu Ye Yuan ini sangat kuat. Jangan memprovokasi dia, murid abu-abu Ye Yuan tampaknya memiliki penilaian yang sangat menakutkan, dan dia bisa mengendalikan segalanya di medan perang. Ketika Nineorigin membawa saya kembali ke klan saat itu, Ye Yuan berubah menjadi keadaan ini pada akhirnya. Kemudian, dia dengan paksa menjatuhkan Nineorigin oleh ranah kultivasi utama dengan ranah Empyrean. Ketika kedua orang itu mendengar itu, mereka berdua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Memang, tidak untuk diprovokasi. Empyrean manusia melompati ranah kultivasi utama dan mengalahkan Nineorigin yang sudah tahap akhir delapan tanda pada waktu itu, ke dalam keadaan celaka. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan untuk didengar. Bahkan jika itu adalah Tian King, tidak mungkin melakukannya juga. Di Heavenly Age, itu benar-benar meledak. Pang manusia benar-benar menempati tempat itu dengan energi spiritual terkuat, dan mulai berkultivasi seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Sialan, terlalu sombong. Pang, keberanian apa yang kamu miliki, berani berperilaku liar di Heavenly Ageku. Pang, cepat berteriak. Kalau tidak, ketika Tuhan datang, kamu pasti mati. Petik 2. Masih tidak pergi. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Petik 2. Astaga. Seberkas cahaya dingin melintas, lalu, dia mati. Semua orang tercengang dengan takjub, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Anda menduduki wilayah kami dan masih berani membunuh orang-orang ras surgawi kami. Terlalu sombong. Satu demi satu aura kuat datang dengan lolongan. Pembangkit tenaga The Heavenly Age bergegas satu per satu. Bocah dari ras manusia ini benar-benar terlalu arogan, sama sekali tidak menganggap serius ras dewa. Pang, Nenek Moyang ini memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan segera. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Yang berbicara adalah Tian Xing, leluhur generasi kedua Heavenly Age. Statusnya di Heavenly Age adalah yang kedua setelah Tian King. Kekuatan tempurnya juga kedua setelah dia, hampir menyaingi tujuh Nenek Moyang. Tidak ada yang merasa bahwa ada masalah dengan dia mengatakan ini. Tapi saat itu, suara gemuruh berguling dari arah tanah leluhur. Tian Xing, biarkan dia berkultivasi di Profound Heaven Reach. Instruksikan semua klan. Jangan memprovokasi dia. Semua orang tercengang karena sok. Bab 2454, emas sejati tidak takut api. Ini adalah dunia yang berwarna cerah. Sejauh mata memandang, itu penuh dengan titik-titik cahaya dengan warna berbeda. Sangat cantik, tapi Ye Yuan memiliki perasaan yang menyeramkan. Ini adalah. Kekuatan Jiwa Surgawi. Tidak. Tunggu. Seperti kekuatan Jiwa Surgawi, tetapi juga tidak. Titik-titik cahaya ini tampaknya menjadi sesuatu dalam Jiwa Surgawi. Ye Yuan melihat pemandangan spektakuler di depan matanya saat dia berkata dengan kaget. Pencapaian jiwanya sangat kuat. Seiring dengan kekuatannya melangkah ke alam penciptaan, Jiwa Surgawinya sudah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan beberapa deva fifth blights biasa mungkin tidak sekuat dia juga. Seniman bela diri memperoleh pencerahan tentang Dao Surgawi melalui Jiwa Surgawi. Pemahaman Surgawi Dao Ye Yuan sangat menakutkan, jadi pemahamannya tentang Jiwa Surgawi juga jauh melampaui yang lain. Meskipun dia tidak tahu apa titik-titik cahaya ini, dia tahu bahwa ini milik sesuatu dalam Jiwa Surgawi. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku agak mengerti. Anggota ras Surgawi memandang berhala-berhala ini sebagai dewa dan menghormati mereka dari lubuk hati mereka. Itu karena benda ini diambil dari Jiwa Dewa mereka. Hiks, berhala-berhala ini menyimpan begitu banyak titik cahaya. Apa yang ingin mereka lakukan? Tidak, tunggu. Tingkat berhala-berhala ini hampir sebanding dengan Gunung Leser Heavenspan. Itu hanya jauh lebih menyeramkan daripada Gunung Leser Heavenspan. Delapan berhala datang untuk menciptakan ras yang begitu kuat. Hanya apa asal usul berhala-berhala ini? Petik dua. Semakin Ye Yuan berpikir, semakin menakutkan rasanya. Berhala-berhala ini berbeda dari Gunung Leser Heavenspan. Gunung Leser Heavenspan netral dan tidak memiliki atribut apapun. Tetapi berhala-berhala ini mengekstraksi jenis kekuatan tertentu yang tak terhitung jumlahnya dalam Jiwa Surgawi dan menyimpannya di ruang ini. Ini tampak seperti skema besar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Kecuali, siapa yang mengendalikan semua ini? Ye Yuan tiba-tiba merasa ada sepasang mata yang menatapnya di atas kehampaan, mengabaikan semua kehidupan di dunia. Perasaan semacam ini membuatnya menggigil tanpa kedinginan. Dilihat dari perilaku sebelumnya, sifat Li Er tidak hilang. Semuanya, termasuk Tian Qing, memiliki tujuh emosi dan enam keinginan yang lengkap. Hanya saja keinginan tunduk mereka terhadap idola ini datang dari lubuk hati mereka. Kemungkinan besar, masalahnya ada di sini. Tempat ini terlihat seperti kapal. Jika saya dapat menghancurkan berhala dan membiarkan kekuatan misterius ini kembali ke tubuh aslinya, dapatkah itu membuat Li Er kembali ke penampilan aslinya? Ye Yuan merenung. Sesampainya di sini membuat Ye Yuan langsung menautkannya ke banyak hal. Sejak dahulu kala, dia mungkin orang pertama yang berinisiatif memasuki ruang ini. Termasuk Tian Qing, bahkan dia belum pernah masuk sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa melanggar kehendak ras surgawi. Apalagi bisa ada orang yang bisa menentang kehendak delapan berhala. Provokasi Ye Yuan membuat marah delapan idola, membuat mereka mengambil tindakan terhadapnya, mengambil inisiatif untuk menyedot dirinya ke ruang ini. Jelas, delapan idola ini berpikir bahwa setelah dia tiba di sini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Idola-idola ini tampaknya tidak memiliki kehendak mereka sendiri tetapi beroperasi sendiri menurut semacam kehendak. Tentu saja, meski begitu, delapan idola ini juga sangat menakutkan. Keberadaan di tingkat yang sama dengan Gunung Laser Heaven Span, itu menakutkan bahkan jika itu tidak diinginkan. Setidaknya, Ye Yuan saat ini tidak memiliki cara untuk menghancurkan patung dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang ini mengalami pemberontakan. Di bawah kaki Ye Yuan, bola api yang menakutkan melompat. Nyala api naik dengan sangat tiba-tiba, benar-benar mengelilingi jiwa dewa Ye Yuan sekaligus. Sensasi terbakar yang sangat kuat membuat Ye Yuan terluka sampai dia mengerang teredam. Semut bodoh, berani memprovokasi kekuatan surga. Hari ini, delapan api surgawi ekstrim diturunkan untuk memurnikan Anda. Nikmati rasa dibakar oleh segudang api dengan baik. Dalam kehampaan, terdengar suara marah. Kekosongan ini mirip dengan guntur, mengejutkan sampai gendang telinga Ye Yuan sakit. Ye Yuan belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Kekuatan semacam ini tampaknya mengjulang di atas semua kehidupan. Gugusan api ini memiliki delapan warna, tampaknya menargetkan jiwa surgawi. Seluruh jalannya itu sangat menakutkan. Jiwa surgawi Ye Yuan terasa seperti akan menguap. MN. Ye Yuan mengerang teredam dan jatuh ke tanah, dan mulai berkedut menyakitkan. Kekuatan api ini sama sekali bukan api surgawi dari dunia fana. Sehubungan dengan api surgawi dunia fana, Ye Yuan hampir bisa menggunakan kebal untuk menggambarkan. Dia adalah leluhur bermain api. Bahkan api yang dipadatkan oleh leluhur Dao, Ye Yuan tidak takut sedikit pun juga. Tapi delapan api surgawi ekstrim ini, Ye Yuan tidak berdaya melawannya. Dia tidak bisa mengendalikan api ini sama sekali. Penderitaan api ini karena hangus, Ye Yuan sudah lupa berapa lama dia tidak mencicipinya sebelumnya. Nyeri. Tulang menusuk menyakitkan. Dari kepala hingga kaki, setiap inci kulit Ye Yuan menerima rasa sakit dari pengorbanan. Selanjutnya, delapan api surgawi ekstrim ini menargetkan jiwa surgawi. Rasa sakit semacam itu menembus lebih dalam ketulang. Ye Yuan memutar kekuatan jiwanya secara maksimal, tapi itu masih seperti mencoba mengeluarkan sekeranjang kayu bakar dengan secangkir air. Awan uap air naik dari tubuhnya. Itu karena kekuatan jiwanya diwapkan oleh delapan api surgawi ekstrim. Delapan api surgawi ekstrim ini terlalu menakutkan. Kekuatan jiwa Ye Yuan menghilang dengan cepat. Sosok Ye Yuan berangsur-angsur menjadi ilusi. Hahaha, lihat itu. Ini adalah kekuatan surga. Di depan kekuatan surga, tidak tunduk, hanya ada kematian. Suara itu keluar sekali lagi, tampak lebih segar. Kesadaran Ye Yuan mulai kabur. Jiwa surgawinya sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Apakah, aku akan mati? Lawan kali ini terlalu kuat. Dia kemungkinan datang dari atas dunia heaven span. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada Li'er? Apakah dia akan terus diperbudak oleh orang-orang? Jika aku mati, bagaimana dengan Ling Sui? Gumpalan kesadaran spiritualnya yang terakhir juga sudah padam. Tidak, aku tidak bisa mati. Jadi bagaimana jika kekuatan surga? Jika Anda surga, maka saya akan menyodok melalui surga ini. Kamu ingin memurnikanku? Bukankah ini membuatku marah? Aku akan menentang surga. Emas sejati tidak takut api. Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan perlahan merangkak berdiri. Dia duduk bersila di delapan api surgawi ekstrim dan benar-benar membuka jiwa surgawinya sepenuhnya. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan jiwa untuk melawan api. Dalam sekejap, jiwa surgawinya langsung terbakar hingga secara signifikan lebih transparan. Penderitaannya juga meningkat secara eksponensial. Ye Yuan membuka jiwa surgawinya setara dengan menarik delapan api surgawi ekstrim ke dalam tubuhnya, membuat setiap inci jiwa surgawi menerima pengudusan. Penderitaan semacam ini 10 ribu kali, 100 ribu kali dari sebelumnya. Ekspresi wajah Ye Yuan menjadi berkerut. Tapi dia masih duduk bersila, tidak bergerak. Dia mengendalikan jiwa surgawinya, mencoba membimbing delapan api surgawi ekstrim ini. Apakah Anda tidak ingin memurnikan saya? Lalu aku akan menggunakan delapan api surgawi ekstrimmu untuk meredam jiwa suciku. Entah berhasil atau mati mencoba. Api surgawi semacam ini yang datang dari luar surga, biasanya tidak dapat ditemukan sama sekali. Itu adalah malapetaka bagi Ye Yuan, tetapi apakah itu juga bukan peluang keberuntungan yang besar? Gagal melewatinya, semuanya secara alami tidak perlu dibahas lagi. Tetapi jika dia berhasil, manfaat yang akan diperoleh Ye Yuan juga tidak terbayangkan. Tiba-tiba, Ye Yuan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Hahaha, hebat, apakah Anda tidak ingin memperbaiki saya? Tidak cukup, masih kurang. Delapan api surgawi ekstrim Anda terlalu lemah. Masih belum cukup untuk memurnikan saya. Apakah ini kekuatan surga Anda? Terlalu lemah. Bab 2455, Ketuhanan asal kekacauan. Tidak cukup, masih kurang. Terlalu lemah. Bukankah Anda mengklaim sebagai kekuatan surga? Apakah Anda menggelitik saya? Petik 2. Ayo, 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 tambah panasnya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memperbaiki saya atau tidak. Hahaha, hebat, lagi. Dalam ruang itu terdengar tawa keras Ye Yuan dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa Ye Yuan tidak kesakitan. Kenyataannya, rasa sakitnya meningkat berlipat ganda. Kekuatan surga sangat marah, energi delapan api surgawi ekstrim juga terus meningkat. Jelas, delapan idola benar-benar marah di bawah pemicu Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia meneriakan rasa sakit ini bisa menghilangkan rasa sakit karena terbakar. Jiwa surgawi Ye Yuan menjadi semakin lemah di bawah penyempurnaan delapan api surgawi ekstrim. Pada saat ini, itu sudah menjadi sangat redup. Tapi, Ye Yuan masih sangat keras kepala. Huh, orang yang keras kepala, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Bukankah Anda ingin meningkatkan kekuatan delapan api surgawi ekstrim? Aku akan memuaskanmu. Suara itu keluar lagi. Suara Ye Yuan menjadi semakin lemah, dan semakin tidak terdeteksi. Sampai kemudian, jiwa surgawinya sudah sangat redup, dan hanya garis samar yang bisa dilihat. Tapi suara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, seekor semut bodoh juga berani memiliki delusi keagungan melawan kekuatan surga. Bukankah kamu baru saja berteriak dengan sangat riang? Berteriak, berteriak lagi. Tetapi tepat pada saat ini, jiwa surgawi yang lemah dari Ye Yuan berangsur-angsur menyusut dan berkontraksi lagi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok kabut abu-abu samar. Kabut abu-abu menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, itu menjadi ukuran yang sama dengan titik-titik cahaya lainnya. Hanya saja warna bola kabut abu-abu ini benar-benar berbeda dari titik cahaya lainnya. Titik-titik cahaya lainnya memiliki semua jenis warna dan hanya tidak memiliki warna abu-abu. Hehe, itu sebenarnya kekuatan pikiran kekacauan warna abu-abu. Kualitasnya cukup bagus. Dalam kehampaan, suara itu terdengar lagi, tampak agak bersemangat. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Bola kabut abu-abu itu benar-benar mulai melahap titik-titik cahaya di sekitarnya. Sebuah bola kecil kabut abu-abu sebenarnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih besar. Kabut abu-abu memperpanjang empat tentakel dan secara bertahap berubah menjadi empat anggota tubuh manusia, dan merentangkan kepala lagi. Garis besar Yeyuan yang berjubah abu-abu berangsur-angsur terbentuk. Yeyuan berjubah abu-abu seperti cangkir hisap, menyerap titik-titik cahaya di sekitarnya dengan gila. Dan tubuhnya juga menjadi semakin kokoh. Gemuruh. Seluruh ruang mulai bergetar. Seiring dengan tubuh Yeyuan menjadi semakin padat, getaran ruang menjadi semakin kuat. Sampai akhir, sebenarnya ada tanda-tanda runtuh. Keilahian asal kekacauan. Ini, ini tidak mungkin. Anda, bagaimana Anda bisa menyingkat keilahian asal kekacauan? Tidak baik, jika dia terus mengembun, ruang pengumpulan dewa akan runtuh. Bocah sialan, kamu benar-benar murah. Petik 2 Di kedalaman angkasa, terdengar suara panik orang itu. Yeyuan saat ini merasa sangat segar. Dia merasa seperti dia hampir melayang ke surga. Dia benar-benar berhasil melewati penempaan delapan api surgawi ekstrim. Yeyuan bisa merasakan bahwa jiwa surgawinya menjadi lebih murni dan lebih murni di bawah penempaan delapan api surgawi ekstrim. Murni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemurnian semacam ini, dia harus memupuk sampai dewa tahu kapan sebelum dia bisa mencapainya. Pada saat ini, Yeyuan merasa bahwa jiwa surgawinya sangat kuat. Seolah-olah itu bisa menghancurkan ruang ini. Namun, saat itu, dia merasa bahwa tubuhnya tanpa sadar ditolak oleh ruang ini. Dengan swash, dia menghilang. Nenek moyang Tian Xing, orang itu terlalu tirani. Ya, Nenek moyang, orang ini tidak akan memberi kita metode yang bisa diterapkan sama sekali. Seluruh energi spiritual Heaven Lineage diserap olehnya sendiri, untuk apa kita masih berkultivasi. Di depan Tian Xing, sekelompok pembangkit tenaga Heaven Lineage sangat marah. Sudah setahun dalam sekejap mata, murid Abu Abu Yeyuan sudah menimbulkan kemarahan seluruh garis surga. Dia tidak peduli dengan orang lain ketika dia berkultivasi. Meskipun pembangkit tenaga surga Lineage sudah menghindarinya dan pergi ke tempat lain untuk berkultivasi, keributan budidaya Yeyuan berjubah Abu Abu terlalu besar. Selanjutnya, itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Kultivasi murid Abu Abu Yeyuan benar-benar merupakan kultivasi gaya penjarahan. Ketika dia berkultivasi sendirian, dia menyerap semua energi spiritual di dekatnya. Pada awalnya, pembangkit tenaga Heaven Lineage enggan menyerah dan ingin bersaing dengan murid Abu Abu Yeyuan. Tetapi mereka menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerap energi spiritual di sekitar, mereka tidak dapat memenangkan murid Abu Abu Yeyuan. Nenek Moyang Tian Qing memberi perintah agar semua orang menjauh dari orang ini. Jadi semua orang tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya. Tapi menjarah sumber daya tidak apa-apa, kan? Oleh karena itu, karena satu orang tidak dapat memenangkan murid Abu Abu Yeyuan, seluruh kelompok orang saat itu. Generasi muda tidak bisa memenangkan murid Abu Abu Yeyuan, maka Nenek Moyang pergi. Namun, mereka menemukan kekecewaan mereka bahwa perampokan energi spiritual murid Abu Abu Yeyuan benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika Nenek Moyang bergabung dalam pertempuran besar untuk merebut energi spiritual, mereka masih tidak bisa memenangkan murid Abu Abu Yeyuan. Persyaratan rahs surgawi untuk energi spiritual tidak dianggap tinggi. Mereka terutama menggunakannya untuk memelihara tubuh fisik dan memelihara jiwa surgawi. Tetapi mereka juga tidak dapat melakukannya tanpa energi spiritual. Yeyuan menyerap semua energi spiritual di sekitar gunung ini sekaligus. Untuk apa yang lain masih berkultivasi. Oleh karena itu, semua orang berlari di depan leluhur Tian Xing untuk mengeluh. Tidak ada cara untuk hidup. Pada saat ini, sekelompok besar mengepung leluhur Tian Xing, membuat keributan sampai kepalanya sakit. Ekspresi Nenek Moyang Tian Xing juga sangat jelek dan dia berkata dengan suara serius, Baiklah, baiklah. Berhenti membuat kebisingan. Nenek Moyang ini mendapatkannya. Aku akan pergi dan menemui leluhur Tian Qing sekarang dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Tak lama, aura yang tak tertandingi terbang keluar dari tanah leluhur dan mendarat di Profound Heaven Ridge. Ketika kelompok anggota Ras Surgawi melihat adegan ini, mereka sangat bersemangat. Hahaha, leluhur Tian Qing akhirnya bergerak. Dirinya yang sudah tua akhirnya tidak tahan lagi. Bocah ini pasti sudah mati. Lihat apakah dia masih berani menjadi begitu sombong. Petik 2. Sial, ayahmu belum pernah melihat budidaya tirani seperti itu sebelumnya. Tidak peduli bagaimana kita mencoba menyerap energi spiritual darinya, kita tidak bisa mengalahkannya. Tian Qing mendarat tidak jauh dari murid abu-abu Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Apakah kamu di sini menunggunya keluar? Kecepatan kultifasi Ye Yuan murid abu-abu jauh lebih cepat daripada Ye Yuan. Dalam satu tahun ini, kultifasi gaya penjarahannya sudah mencapai kemacetan alam penciptaan tahap menengah. Dunia kekacauan di dalam tubuhnya sudah mulai terbentuk. Hanya selangkah lagi dan dia akan mampu menembus kemacetan. Justru karena ini, dia telah menyerap energi spiritual lebih gila lagi selama periode waktu ini, untuk memperkaya dunia yang kacau. Melihat Tian Qing tiba, murid abu-abu Ye Yuan tidak memiliki emosi sedikitpun saat dia berkata, Kamu ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar lagi. Tian Qing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia tersenyum tipis dan berkata, Bukankah begitu? Dia menyinggung kekuatan surga dan dihukum oleh para dewa. Sangat tidak mungkin untuk keluar lagi. Anda memperoleh tubuh fisik. Bukankah itu sempurna? Murid abu-abu Ye Yuan memandang Tian Qing seperti melihat orang bodoh dan berkata, Apakah kamu bodoh? Dia adalah jiwa utama. Jika dia sudah mati, apakah aku masih bisa ada di dunia ini? Apakah Anda selesai berbicara sampah? Jika Anda sudah selesai, tersesat. Jangan tunda terobosanku. Kata-kata murid abu-abu Ye Yuan tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Selanjutnya, suaranya sangat keras, suaranya menyebar ke seluruh garis surga. Ekspresi Tian Qing langsung menjadi sangat gelap. Niat membunuh dingin yang menusuk terpancar dari tubuhnya. Murid abu-abu Ye Yuan ini sama sekali tidak lucu. Bab 2456, jangan berani menjagaku. Sial. Bahkan jika paman bisa mentolerirnya, bibi tidak bisa menanggungnya. Pang ini benar-benar berani memarahi Lord Tian Qing. Petik 2. Dia, dia benar-benar membuat Tuan Tian Qing tersesat. Tuan Tian Qing, bunuh dia. Apa yang ditakuti oleh Tuan Tian Qing? Di dunia ini, selain leluhur Dao, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Tian Qing takut? Setelah keheningan seperti kematian, seluruh Heavenly Age meledak. Pembangkit tenaga Heavenly Age semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, sangat marah. Tian Qing adalah dewa di hati mereka, satu-satunya pembangkit tenaga listrik 10 tanda ras surgawi. Orang ini benar-benar berani membuatnya tersesat. Ekspresi Tian Qing berkedip tak menentu, sama-sama ingin memukul murid abu-abu Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia tahu konsekuensi dari menamparkan tamparan ini. Bocah ini akan segera menerobos. Jika benar-benar membuatnya kesal, dia menganggap bahwa bahkan tanda sembilan tahap akhir tidak akan mampu bertahan. Dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, Tian Qing mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak akan melampaui kesengsaraan Hawar. Metode kultivasi seperti apa yang anda kultivasi? Petik 2 Setelah tenang, Tian Qing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keributan saat ini sama sekali bukan adegan melampaui kesengsaraan Hawar dewa. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Daimelt setelah dia diselamatkan. Pada saat itu, dia belum memperhatikannya. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang sedikit aneh tentang Ye Yuan. Murid abu-abu Ye Yuan menatap Tian Qing dengan dingin lagi dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu bodoh? Jika saya melampaui kesengsaraan Hawar dewa, apakah saya akan melakukannya tepat di bawah kelopak mata anda? Ada pun metode kultivasi apa yang saya kultivasi, anda tidak perlu peduli. Anda hanya harus tahu itu sangat kuat. Petik 2 Tian Qing tidak bisa berkata-kata Energi spiritual melonjak, murid abu-abu Ye Yuan sudah mencapai momen kritis terobosan. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin lagi, masih belum tersesat. Apakah anda ingin saya membunuh orang saat menerobos? Petik 2 Tian Qing tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Murid abu-abu Ye Yuan ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Tian Qing berbalik dengan marah dan pergi, membuat rahang semua orang ternganga. Termasuk progenitor Tian Xing, bola matanya hampir keluar. Tuan Tian Qing dikutuk oleh seorang junior manusia dan benar-benar berbalik dan pergi tanpa mengeluarkan kentut. Apakah ini masih Tuan Tian Qing yang mereka kenal? Tian Qing mengangkat hidungnya ke dunia dan tak tertandingi, bertarung melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Kapan dia dimarahi seperti ini oleh seseorang sebelumnya? Segera, rasa penghinaan muncul di hati setiap pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Melihat Tian Qing datang, Tian Qing naik untuk menerima, dan menggertakan giginya dengan kebencian saat dia berkata, Tuan Tian Qing, ini. Kenapa begini? Tian Qing menghela nafas dan berkata, Aku tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuh kalian semua. Orang ini kejam. Jika kita memprovokasi orang ini, dia akan membunuh silsilah surga. Tuan Qing menarik nafas dingin dan berkata dengan wajah terkejut, Kalau begitu, berita yang datang dari umat manusia itu benar. Sebagai eselon atas Heavenly Age, leluhur Tian Qing secara alami tahu tentang urusan Ye Yuan. Pada awalnya, dia merasa bahwa kemungkinan hal ini menjadi rumor bola salju lebih besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa melarikan diri dari tangan sembilan leluhur Dao yang agung? Bahkan jika itu adalah Saint Azure yang abadi, itu tidak akan berhasil juga. Tian Qing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku sudah memastikannya. Selanjutnya, jiwa utamanya disedot oleh delapan dewa ekstrim. Saat ini, dewa yang tahu apa keberadaan ini tidak memiliki perasaan sedikitpun. Dia lebih rumit dari yang itu. Ketika pembangkit tenaga listrik di sekitarnya mendengar adegan ini, Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Sebenarnya ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur Tian Qing benar-benar telah bergerak sebelumnya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Tidak heran leluhur Tian Qing akan mengeluarkan perintah seperti itu. Kulit nenek moyang Tian Xin menjadi pucat saat dia berkata, Ini. Orang ini juga terlalu aneh. Jiwa surgawinya tersedot dan jiwa surgawi lain benar-benar muncul lagi. Juga, metode kultivasi yang dia kembangkan sebenarnya tidak perlu melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Tidak heran akan ada rumor semacam itu. Desas-desus yang dia bicarakan secara alami mengacu pada Ye Yuan yang mampu mematahkan belenggu leluhur Dao. Dilihat dari situasi saat ini, itu benar-benar bukan tidak mungkin. Alistian Qing juga sedikit berkerut, keteguhan hatinya tiba-tiba melemahkan jejak kecil itu. Dia awalnya tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melampaui dia. Tapi sekarang, keanehan yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar membuat orang merasa kurang percaya diri. Tapi tepat saat ini, Ye Yuan mulai menerobos. Energi spiritual yang mengamuk tampak seperti gelombang tsunami, berguling ke arah murid abu-abu Ye Yuan. Badai mengamuk dengan ganas. Namun, murid abu-abu Ye Yuan tidak menolak. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang melonjak, dia menerima semuanya. Sehubungan dengan tingkat ke-9 dari Chaos Heaven Spun Cannon, alam penciptaan dan penyerapan energi spiritualnya, itu membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam dunia kekacauan, arsitektur gunung dan sungai, danau dan laut, matahari, bulan, dan bintang-bintang, menjadi lebih jelas dan lebih jelas, dan semakin terang. Ketika Tian Qing dan Rasur Gawi lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Mereka pernah menguasai dunia Heaven Spun dan memahami metode kultivasi umat manusia dengan sangat baik. Hanya saja, mereka mencari melalui ingatan mereka dan juga tidak dapat menemukan kekuatan besar manusia mana yang memiliki efek terobosan yang begitu mengejutkan. Jika bukan alam dewa, lalu apa itu? Alis Tian Qing dirajut dengan erat dan dia bergumam, kekuatan dunianya sangat kuat. Meskipun domain dunianya tidak besar, nenek moyang ini sebenarnya memiliki perasaan menghadapi para dewa. 2. Pemahaman Tian Qing tentang Dao Surgawi sangat dalam. Kemungkinan tidak ada orang yang bisa melampaui dia di dunia ini. Bahkan leluhur Dao juga tidak bisa. Karena itu, dia sangat sensitif terhadap kekuatan dunia yang dilepaskan Ye Yuan. Ye Yuan menerobos, kekuatan dunia menyebar, membuatnya memiliki perasaan menghadapi surga. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Ekspresi nenek moyang Tian Xing sangat berubah dan dia berkata, Ini tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin seseorang mencapai ketinggian para dewa di dunia ini? 2. Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Mungkin, ini salah paham saya. Namun, metode kultifasinya memang sangat aneh. Dia sebenarnya tidak perlu melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya, setelah menerobos kali ini, aku khawatir tanda sembilan tahap akhir yang biasa tidak akan menjadi lawannya lagi juga. 2. Gemuruh Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Ruang ini sebenarnya mulai bergetar hebat. Ekspresi nenek moyang Tian Xing berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah tanah leluhur. Ini, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Tian Qing menjadi lebih buruk dan dia berkata dengan linglung, Ini adalah arah dari tanah leluhur. M. Mungkinkah dia benar-benar keluar? Ini, bagaimana ini mungkin? Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami banyak hal. Namun semua itu dijumlahkan juga tidak seheboh apa yang dialaminya dalam satu tahun terakhir ini. Astaga! Sosok abu-abu buram datang mendesing dari arah tanah leluhur. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan semua orang. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang, berdiri tidak jauh dari Tian Qing. Ekspresi Tian Qing menjadi sangat serius, melihat sosok abu-abu di depannya dengan cemberut. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui jiwa surgawi di depannya ini. Itu jelas jiwa surgawi Ye Yuan di depannya. Tapi itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik apa perbedaannya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata juga, tapi itu hanya berbeda. Kamu, kamu benar-benar keluar, bagaimana kamu melakukannya? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, orang itu tidak berani menahanku, dan dia mengusirku dengan paksa. Bab 2457, kamu pembohong. Sudut mulut Tian Qing sedikit berkedut, tidak senang di dalam. Membual. Hanya Anda membual. Anda sudah membual ke langit. Jika saya percaya Anda, nenek moyang ini akan kalah. Untuk dapat melarikan diri dari tangan delapan dewa ekstrim, Tian Qing tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Yuan sangat mengesankan. Ye Yuan melebihi harapannya terlalu banyak. Hanya saja, tidak berani menahannya. Huhu. Namun, apa masalahnya dengan jiwa surgawi Ye Yuan? Tian Qing menemukan bahwa jiwa dewa Ye Yuan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dalam hal kualitas, jiwa surgawi ini dapat dinilai sempurna. Bahkan jiwa dewanya juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan milik Ye Yuan. Apa yang sebenarnya dialami bocah ini? Siapa pria yang kamu bicarakan itu? Tian Qing berkata dengan cemberut. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak tahu. Beberapa pria bertele-tele, tapi dia benar-benar sangat tangguh. Dia hampir memurnikan saya sampai mati. Tapi sayangnya, dia tidak memurnikanku sampai mati, dan dia malah membiarkan esensi surgawiku bermetamorfosis. Oh, benar. Dia menyebut jiwa surgawi saya sebagai keilahian asal kekacauan. Apakah Anda tahu apa itu? Tian Qing memiliki pandangan kosong saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Ye Yuan berhenti memperhatikannya, tetapi kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah murid abu-abu Ye Yuan dan berkata dengan sedikit terkejut, orang ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menembus begitu cepat. Petik 2 Di sana, energi spiritual bergolak. Ye Yuan melihat bahwa alam kultivasinya saat ini meningkat pesat, menyerang alam penciptaan tahap menengah. Sepertinya dia akan menerobos. Tian Qing memandang jiwa surgawi Ye Yuan, niat membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Pemahamannya tentang Ye Yuan sebelumnya terbatas pada informasi yang datang dari depan. Tapi kali ini, dia telah bersilangan pedang dengan Ye Yuan beberapa kali, dan dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Dia belum pernah mengalami tekanan seperti ini sejak dia menguatkan daunnya. Bahkan ketika dia bertemu Grand Ancestors Pacetime saat itu dan diasingkan keturbulensi ruang waktu, itu tidak pernah muncul sebelumnya juga. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ye Yuan saat ini melihat dirinya sendiri dengan seluruh perhatiannya, tampaknya tidak menyadarinya. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini berada di tubuh jiwanya yang surgawi. Jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan teknik penghindaran yang aneh itu. Ditambah lagi, murid abu-abu Ye Yuan mengatakan sebelumnya, selama jiwa utama terbunuh, murid abu-abu Ye Yuan akan mati juga. Lalu sekarang, tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Hilang kali ini, ingin membunuh Ye Yuan lagi kemungkinan akan sangat, sangat sulit. Seberapa kuatkah Tian Qing? Dia menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik tetapi sudah mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Saat dia bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Jiwa surgawi meninggalkan tubuh adalah hal yang tabu bagi pembangkit tenaga manusia. Meskipun jiwa surgawi itu kuat, itu tidak bisa menahan serangan lawan sama sekali. Setelah jiwa surgawi terluka, itu akan sangat merepotkan. Ye Yuan tidak diragukan lagi melakukan kesalahan besar sekarang. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tampaknya memiliki perasaan dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuhku. Tian Qing sangat heran dalam hati. Dia berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana itu bisa ditemukan oleh Ye Yuan? Tapi sekarang setelah sampai pada ini, bagaimana mungkin Tian Qing masih menunjukkan belas kasihan? Hanya untuk melihat kekuatan yang tangguh langsung meledak, Tian Qing melemparkan pukulan dengan keras. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur Tian Qing benar-benar akan bergerak saat ini. Dia masih berbicara dengan Riang beberapa saat yang lalu, tetapi di detik berikutnya, dia memberikan pukulan mematikan. Tapi mata para pembangkit tenaga Heaven Lineage semuanya mengungkapkan kegembiraan. Lord Tian Qing akhirnya tidak tahan dan bergerak. Saat ini, di luar tanah leluhur, tanpa pesona delapan patung dewa, ruang itu rapuh seperti kertas. Dengan Tian Qing melemparkan pukulan, ruang hancur berkeping-keping seperti kaca. Aliran turbulen spasial itu langsung diperas dan surut seperti air pasang. Kekuatan yang menakutkan secara langsung melemparkan seluruh wilayah Heaven Lineage ke dalam pergolakan. Ini adalah kekuatan sepuluh tanda. Pada saat ini, seolah-olah pertempuran kiamat telah muncul kembali. Seluruh Profound Heaven Ridge dikalahkan oleh Tian Qing. Tatapan murid abu-abu Ye Yuan menjadi dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang, menghindari pukulan ini. Jiwa surgawi Ye Yuan langsung diledakkan di bawah pukulan mengerikan ini. Fragmen jiwa surgawi abu-abu tersebar terbang bersama dengan aliran turbulen spasial. Sepertinya dia sudah hampir mati. Ketika murid abu-abu Ye Yuan melihat pemandangan ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Niat membunuh dingin yang menusuk langsung menutupi seluruh Heaven Lineage. Pada saat ini, dia baru saja menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Meskipun dia belum mengkonsolidasikan ranah kultifasinya, kekuatannya sudah meningkat pesat. Hahaha, jiwa surgawinya meninggalkan tubuh dan masih berani sombong di depan leluhur ini. Bocah, selamat tinggal selamanya. Tian Qing berkata sambil tertawa keras. Melihat jiwa dewa Ye Yuan hancur, Tian Qing merasa sangat segar. Dengan ini, masalah di masa depan telah terputus selamanya. Hahaha, apa yang kukatakan, Pang ini benar-benar berani sombong di depan Lord Tian Qing, benar-benar mencari kematian. Petik 2. Penghancur jiwa surgawi, orang ini lebih mati daripada mati. Dengan ini, siapa lagi yang cocok dengan ras dewaku? Sialan, ayahmu benar-benar dirugikan secara ekstrim dalam satu tahun ini. Dengan ini, akhirnya terasa menyegarkan. Ketika pembangkit tenaga listrik Heaven Lineage melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Murid Abu Abu Ye Yuan membalikkan silsilah surga dalam satu tahun ini. Mereka tidak memiliki cara untuk berkultivasi secara normal sama sekali. Dengan ini, mereka akhirnya menemukan kesenangan karena telah membalas dendam. Tiba-tiba, Tian Qing merasa ada yang tidak beres. Niat membunuh dingin yang menusuk menelan profound Heaven Reach. MN, jiwa utama sudah benar-benar hilang, mengapa orang ini belum mati? Mungkinkah dia masih bisa bertahan dengan nafas terakhir kehidupan untuk jangka waktu tertentu? Tidak baik. Suaranya belum memudar ketika murid Abu Abu Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Of! 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 Dalam sekejap, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga surga Lineage sudah mati di bawah pedang Ye Yuan, murid Abu Abu. Murid Abu Abu Ye Yuan tidak memiliki emosi sedikitpun ketika dia bertindak. Dia sangat tenang, kemampuan perhitungannya sangat kuat hingga ekstrim. Saat dia bergerak, sudah sangat terlambat bagi Tian Qing untuk menyelamatkan. Aku sudah memperingatkanmu, tapi sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Karena itu masalahnya, tanggung konsekuensinya kalau begitu. Murid Abu Abu Ye Yuan yang tidak berperasaan terhadap suara ekstrim datang saat dia membunuh orang-orang satu per satu. Satu demi satu kehidupan layu di bawah tangannya. Murid Abu Abu Ye Yuan saat ini sudah menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Kekuatannya cukup untuk membasmi pembangkit tenaga sembilan tanda tahap akhir. Selain Tian Qing dan beberapa orang lainnya, siapa lagi lawannya? Ekspresi Tian Qing berubah liar dan tiba-tiba menerkam ke arah murid Abu Abu Ye Yuan. Tapi bagaimana dia bisa menangkap sosok murid Abu Abu Ye Yuan? Murid Abu Abu Ye Yuan tidak hanya memiliki teknik gerakan yang aneh. Kemampuan perhitungannya juga sangat kuat, tidak memberi Tian Qing kesempatan sedikitpun untuk mendekat sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, sudah ada ratusan kekuatan delapan tanda dan sembilan tanda yang mati di bawah pedang Ye Yuan. Berengsek! Kamu pembohong! Bukankah kamu mengatakan bahwa jika jiwa utama mati, kamu juga akan mati? Kenapa kamu baik-baik saja? Tian Qing berkata dengan raungan. Tapi murid Abu Abu Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Begitu pembunuhan murid Abu Ye Yuan dimulai, seluruh Heavenly Age jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang berhamburan dan melarikan diri, ingin menghindari Ye Yuan. Ekspresi Tian Qing sangat berubah. Sebuah ide cerdas menghantamnya dalam keadaan darurat dan dia meraung liar, jangan lari. Semuanya, datanglah padaku. Setelah pembangkit tenaga listrik ras surgawi mendengar itu, baru saat itulah mereka merasa seperti terbangun dari mimpi, mendekat ke sisinya satu demi satu. Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa secepat murid Abu Abu Ye Yuan? Murid Abu Abu Ye Yuan masih menuai kehidupan pembangkit tenaga surga Lineage tanpa menahan diri. Jantung Tian Qing meneteskan darah, tapi dia tidak bisa bergerak. Begitu dia pindah, pembangkit tenaga listrik ras surgawi yang akhirnya berhasil berkumpul di sekitarnya akan menjadi target di bantai lagi. Bab 2458, membawamu pulang. Pembangkit tenaga listrik yang memenuhi langit jatuh satu demi satu. Tempat-tempat yang dilewati oleh murid Abu Abu Ye Yuan, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Semua orang mati-matian mendekati Tian Qing, hanya membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang kaki lagi. Pada saat ini, kekuatan murid Abu Abu Ye Yuan ditampilkan sepenuhnya. Baru pada saat itulah pembangkit tenaga Heaven Lineage tahu mengapa Lord Tian Qing tidak membiarkan mereka memprovokasi murid Abu Abu Ye Yuan. Konsekuensi ini terlalu menakutkan. Tapi sama seperti semua orang ketakutan oleh kekuatan mematikan Ye Yuan, pada kekosongan yang hancur di mana jiwa surgawi Ye Yuan awalnya berdiri, kelompok partikel berwarna Abu Abu berkumpul dari segala arah dan diam-diam memadat dan terbentuk. Jiwa surgawi Ye Yuan Abu Abu mengembun sekali lagi. Tian Qing merasakan sesuatu dan melihat ke sisi ini dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah liar. Ini, bagaimana mungkin, serangan nenek moyang ini sebelumnya, bahkan jika leluhur daumenahannya dengan paksa, itu pasti kematian juga. Dia, dia benar-benar baik-baik saja. Tian Qing berkata dengan ekspresi kaget. Dia jelas sudah memusnahkan jiwa surgawi Ye Yuan sekarang. Tapi sekarang, jiwa suci itu pulih kembali. Mata Abu Abu murid Ye Yuan juga menjadi sedikit niat, menghentikan pembunuhan. Dia tidak tahu apa yang dialami jiwa surgawi Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan terbunuh sebelumnya, dia secara naluriah ingin membunuh. Tapi sekarang, bahkan dia juga sangat terkejut. Di bawah serangan mengerikan itu, Ye Yuan sebenarnya masih bisa pulih. Selain itu, sepertinya jiwa dewa Ye Yuan tidak rusak sama sekali. Hal semacam ini agak terlalu ajaib. Setiap pembangkit tenaga listrik ras surgawi yang hadir di sana sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa segumpal jiwa dewa sebenarnya bisa tetap sempurna tanpa cedera di bawah serangan leluhur Tian Qing? Hal semacam ini adalah kisah fantasi itu sendiri. Ye Yuan memandang Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keilahian asal kekacauan ini masih sedikit berguna. Uh, itu baru saja setidaknya membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia Heavenspun yang benar-benar dapat membunuhku. Apakah ini logikanya? Tian Qing membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Bahkan dia tidak bisa membunuh Ye Yuan. Jadi siapa lagi yang bisa membunuhnya? Ini benar-benar abadi dan tidak dapat binasa. Meskipun dia, Tian Qing, dikenal sebagai orang nomor satu, abadi dan tidak dapat binasa, dia masih agak khawatir dengan sembilan leluhur dao besar umat manusia. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mungkin ada risiko kematian juga. Tapi Ye Yuan benar-benar abadi dan tidak dapat binasa. Sekarang, bahkan jika Ye Yuan berdiri di sana dan membiarkannya membunuh, dia bisa menghancurkan tubuh fisik Ye Yuan, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwa dewa Ye Yuan. Jiwa surgawinya tidak pernah mati dan tidak dapat binasa. Ini sangat menakutkan. Jiwa surgawi Ye Yuan bahkan lebih kuat dari tubuh fisiknya. Kamu, apa yang kamu alami di tanah leluhur? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan jika aku mengatakannya, kamu juga tidak akan percaya. Tapi yakinlah, suatu hari, aku akan datang dan menyelamatkan ras dewamu. Ekspresi Tian Qing menjadi gelap dan dia berkata, konyol. Ras surgawi saya berdiri di atas banyak sekali ras, mengapa kita membutuhkan seseorang untuk datang dan menyelamatkan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas, ngomong-ngomong, kalian semua juga sekelompok orang yang menyedihkan. Tian Qing, tidak bisakah kalian semua hidup damai dengan ras lain? Heaven Spun World sangat besar, juga bukan karena tidak ada tempat untuk menampung kalian semua, mengapa kalian harus bertarung sampai kalian mati atau aku binasa. Ye Yuan tahu bahwa bahkan jika dia menceritakan masalah itu di ruang itu, Tian Qing mereka semua juga tidak akan mempercayainya. Karena masalah Li Er, Ye Yuan sangat membenci ras dewa. Tapi sekarang, dia tidak bisa membenci lagi. Ras surgawi juga sekelompok orang yang menyedihkan. Mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Adapun dari mana delapan dewa ekstrim ini berasal, sepertinya masih diperlukan beberapa penelitian. Tapi Ye Yuan yakin bahwa delapan dewa ekstrim ini pasti ada di atas leluhur Dao. Untungnya, delapan dewa ekstrim di sini tampaknya sudah disempurnakan dan tidak memiliki banyak kesadaran individualistis. Benar saja, Tian Qing mendengus dingin dan berkata, ras dewaku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan banyak sekali ras. Kita harus mendominasi dunia heaven span. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mungkin dalam waktu dekat, kamu akan berubah pikiran. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah murid abu-abu Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan kembali sendiri atau membuatku mengundangmu kembali? Mata murid abu-abu Ye Yuan masih sedingin es. Tapi segera, kesadarannya surut seperti air pasang. Pupil putih ke abu-abuan secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Murid abu-abu Ye Yuan telah lama melihat bahwa jiwa dewa Ye Yuan saat ini terlalu kuat. Dia sama sekali tidak cocok. Dengan ketenangan murid abu-abu Ye Yuan, dia secara alami tahu bagaimana membuat pilihannya. Sosok Ye Yuan berwarna abu-abu itu bergerak, kembali ke tubuh fisiknya. Ye Yuan kembali lagi. Dengan jiwa surgawinya kembali ke tubuhnya, Ye Yuan merasa sangat berbeda. Pada saat ini, dia memiliki perasaan menghadap ke dunia. Bukan karena kekuatannya begitu kuat sampai-sampai mengabaikan dunia. Itu adalah jiwa surgawinya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Perspektif melihat dunia menjadi sangat berbeda. Jika dia memandang ke dao surgawi di masa lalu, maka sekarang, dia bisa bersaing dengan dao surgawi. Jiwa surgawinya tampaknya mampu mencapai di atas surga ke-9, menghadap ke dunia. Semua jenis hukum, segala macam aturan, tampaknya menjadi sangat sederhana ketika mencoba memahaminya dengan keilahian asal kekacauan Ye Yuan saat ini. Awalnya, dia perlu menafsirkan dan menganalisis hal-hal sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, dia berdiri dari perspektif dao surgawi untuk melihat mereka dan memahami berbagai hal. Semuanya tampak begitu sederhana. Ini adalah dewa asal kekacauan. Sepertinya cukup bagus. Jiwa surgawi Ye Yuan memiliki rasa penyegaran yang tak terlukiskan. Kesenangan terbesar seseorang bukanlah kesenangan tubuh fisik, tetapi kesenangan jiwa. Saat ini, keilahian asal kekacauan Ye Yuan kembali ke tubuhnya, jiwanya mencapai ranah ini. Perasaan semacam ini adalah apa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Astaga! Sosok Ye Yuan bergerak, tiba di depan Yue Mengli. Menghadapi Yue Mengli lagi, kondisi mental Ye Yuan sudah sangat berbeda. Jari-jarinya menelusuri rambut liar, membuatnya takut sampai dia tiba-tiba akan menghindar. Tapi Ye Yuan meraihnya dan menciumnya. Semua anggota ras surgawi tercengang. Ini, apakah menunjukkan kasih sayang di depan begitu banyak orang benar-benar baik? Namun, itu sangat manis. Ketika para gadis ras dewa melihat pemandangan ini, banyak dari mereka menunjukkan tatapan tergila-gila. Gadis mana yang tidak ingin pria mereka mendominasi dan mengabaikan dunia? Laki-laki Yue Mengli adalah seseorang yang bahkan Lord Tian King tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah normal untuk menjadi sedikit lebih mendominasi? Lier berjuang keras, ingin melepaskan diri dari pelukan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka berpisah. Ye Yuan tersenyum ringan saat dia melihat Lier dan berkata, Tunggu aku. Tidak akan lama sebelum aku akan datang dan membawamu pulang. Lier tersipu, tetapi berkata, Tempat ini adalah rumahku. Bahkan jika itu pulang, itu juga kita melawan kembali ke Heaven Spunwald. Ye Yuan, ras kita berbeda. Di masa depan, Di masa depan, Sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Pada titik ini, Air matanya meledak tak terkendali. Tapi Ye Yuan tidak peduli, Dengan lembut membelai rambutnya saat dia berkata sambil tersenyum, Gadis bodoh, Kamu adalah milikku, Wanita Ye Yuan, Dan selamanya akan menjadi wanita Ye Yuanku. Tidak peduli apa ras Anda, Dan juga tidak peduli siapa Anda. Anda adalah wanita Ye Yuan saya. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Setelah saya kembali, Saya akan menghancurkan delapan berhala itu. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Bab 2459, Tak tahu malu. Ye Yuan pergi dengan bebas dan santai, Tanpa hambatan di sepanjang jalan. Dia mendatangkan malapetaka di dunia abis, Membalikkan seluruh ras dewa. Bahkan Tian Qing tidak berdaya untuk melakukan apapun, Siapa lagi yang berani buta dan menghalangi jalannya. Meninggalkan dunia abis, Ye Yuan saat ini berencana berangkat ke Gunung Heavenspan. Saat ini, Wilayahnya telah melonjak dan kekuatannya tidak kalah dengan Deva Fifth Blights. Ditambah dengan keilahian asal kekacauan yang baru diperoleh dan misterius, Ye Yuan ingin pergi ke Gunung Heavenspan untuk menguji keberuntungannya Dan melihat apakah dia dapat menemukan Tear of Life atau cara lain untuk menyelamatkan Muling Sui. Tapi saat itu, Sesosok muncul dari sayap. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat, Tapi itu adalah Pang Zen. Pang Zen memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Ketika dia melihat Ye Yuan, Dia bergegas dengan kecepatan tercepat. Melihat penampilan Pang Zen, Alis Ye Yuan sedikit berkerut, Segera memiliki firasat-firasat. Mengapa kamu datang? Ketika Pang Zen melihat Ye Yuan, Dia terlihat panik saat berkata, Ye Yuan, semuanya buruk. Ye Yuan mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi? Pang Zen menceritakan peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini, Membuat Ye Yuan murka. Ternyata tidak lama setelah dia pergi, Imam besar leluhur suci keluar dari pengasingan dari alam perang purba. Selain itu, Dia menerobos ke ranah pil dao dalam satu pukulan. Apa yang disebut ranah pil dao mencapai tingkat aturan di alkimia dao? Dengan cara ini, Terlepas dari sembilan leluhur dao yang hebat, Aliansi ras yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memiliki yang lain yang mencapai ranah aturan. Seluruh dunia Heavenspun sangat terkejut untuk beberapa waktu. Pembangkit tenaga aturan lain yang muncul pada saat ini dengan jelas memberikan stimulan jantung kepada banyak sekali ras. Setelah Wing keluar dari pengasingan, Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menemukan Ye Yuan secara alami. Tapi setelah dia mendengar tentang pertemuan Ye Yuan, Dia sangat marah. Kebetulan pada saat ini, Kehidupan leluhur dao, Lin Chow Tian, Secara pribadi pergi mencari Imam besar leluhur suci, Untuk memintanya mengambil tindakan dan memperbaiki pil dao untuk air leluhur, Api leluhur, Dan angin leluhur, Tiga leluhur dao yang hebat. Kedua leluhur dao ini menderita luka yang cukup parah ketika mereka bertarung dengan Tian Qing terakhir kali. Tetapi tingkat pertempuran ini, Cedera sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, Imam besar leluhur suci keluar dari pengasingan saat ini jelas pada waktu yang tepat. Tapi Imam besar leluhur suci menolak tanpa ragu sedikitpun. Karena Ye Yuan, Apa lelucon? Dia bisa mencapai ranah pemerintahan dan mencapai pil dao sejati sepenuhnya karena Ye Yuan. Sekarang, Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan pil untuk musuh Ye Yuan? Bahkan jika itu adalah leluhur dao, Itu tidak akan berhasil juga. Namun, Lin Cao Tian tidak marah. Dia mengesampingkan egonya sebagai gantinya, Menggunakan alasan yang benar untuk meyakinkan Imam besar leluhur suci. Lin Cao Tian berkata bahwa Heavenly Dao Samsara akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat ini, Mereka harus menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Jika leluhur dao ras manusia kehilangan tiga orang, Maka segudang ras sama sekali bukan tandingan ras dewa. Pada saat ini, Mereka harus mengesampingkan dendam dan keluhan pribadi mereka, Dan menempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Selanjutnya, Lin Cao Tian bahkan berkata, Masalah Ye Yuan memang dia tidak mempertimbangkan hal-hal dengan benar. Setelah Ye Yuan kembali, Dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Kehidupan leluhur dao yang agung mengesampingkan egonya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, Imam besar leluhur suci masih yakin pada akhirnya. Oleh karena itu, Dia memurnikan pil dao untuk tiga leluhur dao yang agung, Dan ini benar-benar menyembuhkan luka di tubuh mereka. Tetapi tidak ada yang bisa berpikir bahwa setelah tiga leluhur dao yang hebat pulih dari cedera mereka, Lin Cao Tian tiba-tiba menjadi bermusuhan dan membawa delapan leluhur dao yang agung Dan secara langsung mengumpulkan rahasia mendalam Bodhimanda dalam satu gerakan. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga menjadi tahanan sekarang. Dan sepanduk yang mereka mainkan adalah bahwa Ye Yuan telah memasuki dunia abis. Dia pasti membelot keras Surgawi. Dengan cara ini, Itu setara dengan mengkonfirmasi nama Ye Yuan sebagai pengkhianat. Semua orang yang dekat dengan Ye Yuan dikurung. White Light, Blue Air, Ye Tong, Serta banyak orang terkait Bodhidharma Elang Surgawi, Semuanya ditangkap. Bahkan Eselon atas tentara yang tak terduga juga semuanya ditahan selain Pang Zen. Pang Zen memiliki pandangan marah ketika dia berkata, Kehidupan leluhur dao ini telah kehilangan semua keseimbangan penilaian. Mereka benar-benar memotong lengan mereka sendiri pada saat ini untuk tujuan mereka. Jika bukan karena leluhur keluarga ku, Aku juga sudah lama dijebloskan ke penjara. Yang mulia, Dao Ancestor Live telah menyebarkan berita ke seluruh Heavenspun World, Dan bahkan mengirimkannya ke Abyss World melalui saluran tertentu. Mereka membuat Anda pergi ke Origin Enlightened Bodhidharma dalam waktu satu tahun Dengan nama sembilan leluhur dao yang agung, Untuk meminta maaf dan meminta hukuman. Jika tidak, Setiap setengah tahun, Mereka akan membunuh satu orang yang berhubungan dengan Anda. Saat ini, Hanya tinggal tiga hari lagi dari tanggal setengah tahun. Setelah dia selesai mendengarkan semua ini, Ye Yuan masih tampak sangat tenang. Namun, Pang Zen telah mengikutinya selama beberapa tahun. Dia tahu bahwa Ye Yuan saat ini sebenarnya yang paling menakutkan. Heh, Sepertinya Lin Cao Tian bahkan tidak menginginkan wajah lagi, Untuk mendapatkan rahasiaku. Huhu, Anda ingin rahasia pada saya, Bukan. Jadi bagaimana bahkan jika aku memberikannya padamu? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Pang Zen agak khawatir saat dia berkata, Yang mulia, Anda tidak bisa pergi. Mereka tidak bisa menangkapmu. Jadi mereka menggunakan metode semacam ini untuk memaksamu masuk ke dalam jebakan. Sekali kamu pergi, Kamu pasti tidak akan bisa kembali. Ye Yuan melirik Pang Zen dan berkata, Siapa yang pertama akan mereka eksekusi? Ekspresi Pang Zen berubah, Dan dia berkata, Ini Wan Zen. Ye Yuan berkata, Kalau begitu, Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang meninggalkan teman-temanku? Tenang, Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Ayo pergi. Jika sebelum ini, Ye Yuan benar-benar tidak berdaya. Tapi dia mengolah keilahian asal kekacauan sekarang. Bahkan Tian Qing tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi apa yang dia takutkan? Bahkan jika aku membiarkanmu membunuh, Bisakah kamu membunuhku? Hari ini, Di depan gerbang lintas gunung Origen Enlighten, Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pembunuhan itu. Bawahan bangga Ye Yuan, Figur kepala tentara yang tak terduga, Wan Zen, Akan dijatuhi hukuman mati hari ini. Itu menyebabkan sensasi besar di dunia. Tentu saja, Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah Ye Yuan akan datang atau tidak. Ye Yuan memasuki dunia abis sudah bukan rahasia lagi. Sehubungan dengan kepindahannya, Orang-orang di dunia luar semuanya berspekulasi. Hanya saja, Mereka semua tahu bahwa dengan kepribadian Ye Yuan, Tidak mungkin baginya untuk menjelaskan apapun. Itu juga karena kesombongan Ye Yuan yang membuat masalah ini menjadi semakin membingungkan mata. Apakah kalian semua berpikir bahwa Ye Yuan akan benar-benar membelot ke ras dewa atau tidak? Sangat mungkin, Saya mendengar bahwa delapan nenek moyang besar ras surgawi memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Saat itu, Mereka membunuh delapan belas pusat kekuatan aturan kita. Melihatnya sekarang, Peluang untuk menang sangat tidak tinggi. Terlebih lagi, Orang yang paling dicintai Ye Yuan kini telah menjadi putri dewa ras dewa. Tidak ada tanpa kemungkinan ini. Kau omong kosong, Anggota ras surgawi yang dibunuh Lord Saint Azuré mungkin dapat menumpuk menjadi beberapa pegunungan asal Enlighten. Dia menciptakan legenda abadi, Kontribusinya tak tertandingi. Apakah dia akan membelot ke ras dewa? Huh, Terus bicara sampah dan aku akan memukulmu sampai mati dengan telapak tangan. Cara makan leluhur dao juga terlalu tidak enak dilihat. Mereka kembali pada kata-kata mereka dan benar-benar bergerak melawan orang-orang di sekitar Saint Azuré. Apa yang dikatakan Saint Azuré pasti benar. B. Bicaralah dengan baik, jangan menyerang. Di kerumunan, ada banyak diskusi. Pendapat publik tentang masalah ini bervariasi karena kegagalan Ye Yuan untuk menjelaskan sejak awal. Lagi pula, tidak ada yang punya bukti untuk membuktikan ini. Tapi kehidupan leluhur dao tidak menepati janjinya, masalah ini sudah disebarkan oleh Imam Besar Leluhur Suci. Oleh karena itu, reputasi sembilan leluhur dao yang hebat saat ini sangat buruk. Tentu saja, bagi mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, semuanya adalah semut di bawah leluhur dao. Mereka tidak akan peduli dengan diskusi orang-orang ini sama sekali. Bab 2460, Keberanian Berhenti melihat, dia tidak akan datang, dan dia juga tidak akan berani datang. Huhu, kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah seekor anjing di bawahnya. Dia memanfaatkan kalian semua untuk berperang di seluruh negeri, melakukan eksploitasi yang berjasa, memperkuat namanya dari Sein Azure. Apakah Anda merasa bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk seekor anjing? Lin Huan memandang Wan Zen yang diikat ke tiang kayu dan berkata dengan senyum menghina. Hari ini adalah hari eksekusi. Target pertama adalah Wan Zen. Wan Zen menyegel laut surgawinya dan dipasang pada tiang kayu dengan metode unik Origin Enlightened Mountain, tidak dapat bergerak sama sekali. Dia melihat ke arah Cakrawala dari waktu ke waktu, bukan karena dia merindukan sosok itu muncul. Sebaliknya, dia khawatir orang itu muncul. Terlepas dari hubungan persahabatan di antara mereka, orang itu adalah harapan terakhir umat manusia. Jika dia menyerah di tangan rakyatnya sendiri, umat manusia benar-benar tidak memiliki harapan. Wan Zen berbeda dari yang lain. Rencananya sangat besar, menyimpan dunia di dalam hatinya. Justru karena ini, hubungannya dengan Ye Yuan adalah yang terbaik. Mendengar ejekan Lin Huan, dia mencibir dan berkata, ketika kita bertarung di garis depan, di mana kalian semua, para bangsawan ini, benar-benar ingin berbicara tentang eksploitasi? Itu juga kalian semua, orang-orang tercela dan tak tahu malu ini, yang memanfaatkan pembangkit tenaga berbagai ras, kan? Apakah nama Sein Azure perlu dibuktikan dengan pertempuran semacam ini? Huhu, jika aku seekor anjing, maka kamu bahkan lebih rendah dari seekor anjing dan babi. Wajah Lin Huan berubah muram dan dia berkata dengan suara dingin, lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena leluhur keluarga kita dan delapan leluhur dao yang hebat, dunia heaven span akan lama jatuh. Anda juga berani pamer di depan kaisar ini dengan sedikit perbuatan baik itu. Petik 2 Wan Zen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Penjaga leluhur keluarga Anda, mereka sedang merencanakan bagaimana mendapatkan rahasia pada Ye Yuan, kan? Jika mereka benar-benar melakukannya untuk umat manusia, mereka pasti sudah lama pergi ke dunia abis. Jika mereka tidak pergi sekarang, mungkinkah mereka menunggu sampai setelah surgawi dao samsara sebelum pergi? Pa? Tamparan keras mendarat di wajah Wan Zen, langsung menamparkan sampai dia meludahkan setegup darah. Bagaimana surga adalah tamparan dari Deva Vif Blight? Lin Huan mendengus dingin dan berkata, Lidah silet. Saat ini, nama pengkhianat Ye Yuan telah ditetapkan. Saya ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi para pahlawan dunia. Petoi. Wan Zen meludahkan setegup darah dan berkata dengan nada menghina, Hanya orang sepertimu juga berani menyebut dirimu pahlawan. Di mana wajahmu? Di sampingnya, Lin Lang berkata dengan nada menghina, Kakek ketiga, berhentilah berbicara sampah dengannya. Saatnya telah tiba, lakukanlah. Lin Huan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara nyaring, Saatnya telah tiba. Sepertinya Ye Yuan telah lama melanggar keyakinannya, Dan dia membelot keras surgawi. Tidak mungkin baginya untuk datang lagi. Tentu saja, Wan Zen berkolusi dengan Ye Yuan dan membiarkan Daimelt pergi bersama. Kejahatan paling keji. Sekarang, Kaisar ini akan menjalankan keadilan atas nama surga, Dan memberikan hukuman mati kepadanya. Lin Lang melangkah maju, Memegang piring batu giyok di tangannya. Deretan pisau pendek yang indah ditempatkan di piring batu giyok. Pisau pendek ini disebut devastation bone genowing knife, Alat hukuman yang sangat kejam. Dengan pisau pendek ini menembus ke dalam tubuh seorang seniman bela diri, Perlahan-lahan akan memotong vitalitas hidup seniman bela diri. Namun, Mereka tidak akan langsung mati. Perasaan semacam itu bahkan lebih menyakitkan daripada diiris menjadi ribuan keping. Lin Huan mengambil sebilah pedang kecil dan mengayunkannya di depan Wan Zen dan berkata dengan angkuh, Pang, kau mungkin juga pernah mendengar tentang pisau penggertakan tulang kehancuran sebelumnya, kan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan ini. Ini adalah hasil dari mengkhianati umat manusia. Petoi. Wan Zen meludah, Tapi sayangnya, Itu tidak mengenai Lin Huan. Hanya saja wajahnya tidak memiliki jejak ketakutan. Yang terlihat hanya amarah. Dia marah karena gagal memenuhi harapan. Dia meratapi kemalangannya. Sembilan leluhur dao yang menjadi orang terkuat umat manusia sebenarnya adalah orang-orang yang membelakangi dunia untuk kepentingan egois mereka sendiri. Melihat bahwa Wan Zen tidak takut, Lin Huan tidak bisa menahan perasaan sedikit membosankan. Tapi dia tidak peduli, dia belum melihat siapapun yang bisa bertahan hidup di bawah pisau penggerotak tulang penghancur. Puji. Lin Huan tidak ragu sedikitpun, langsung menusukkan pisau ke posisi jantung Wan Zen. Uh! Perasaan ditembus ke bagian terdalam dari hati langsung menyebar ke empat anggota badan dan tulang. Wan Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam, keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Tapi dia bertahan dengan kuat dan tidak berteriak. Alis Lin Huan sedikit berkerut, sangat tidak senang dengan perilaku Wan Zen. Pada saat ini, dia seharusnya terluka sampai dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Huhu, benar-benar bisa bertahan ya. Kaisar ini ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lin Huan tertawa dingin dan menusukkan pisau lain. Uh! Wan Zen mengeluarkan erangan teredam lagi, tapi dia tetap keras kepala tidak mengeluarkan suara. Hahu, apakah kamu sangat kecewa? Apakah Anda pikir saya tidak akan tahan dan membuka mulut saya untuk memohon belas kasihan? Anda terlalu banyak berpikir, tidak ada pengecut di antara bawahan Lord Saint Azurie. Hanya Anda, bawalah. Jika aku mengeluarkan suara, aku, Wan Zen, tidak layak menjadi bawahan Lord Saint Azurie. Wan Zen menghirup udara dingin saat dia berkata. Ekspresi Lin Huan menjadi sangat jelek. Dan sikap keras kepala Wan Zen juga membuat banyak pembangkit tenaga listrik sangat tersentuh. Keberanian seperti itu, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku juga tidak akan percaya bahwa Lord Saint Azurie akan menghianati umat manusia. Ya, seperti kata pepatah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Menghadapi hukuman dari pisau penggerotak tulang kehancuran, dia bahkan tidak mengedipkan mata. Ini sama sekali bukan apa yang bisa dilakukan seorang pengkhianat. Ini terlalu banyak. Benar-benar terlalu banyak. Saya merasa bahwa Dao Ancestor Life hanya membuang air kotor. Petik 2 Semua orang tahu teror pisau penggerogokan tulang kehancuran. Menggunakan istilah seperti tulang bernanah dan membanjiri jiwa untuk dijelaskan juga tidak berlebihan. Namun menghadapi hukuman yang begitu mengerikan, Wan Zen justru memasang wajah datar. Seberapa kuat kemauan yang dibutuhkan ini? Bahkan bawahan memiliki kemauan yang kuat, bagaimana mungkin Sein Azure sendiri menghianati umat manusia? Banyak diskusi ditransmisikan ke telinga Linhuan, membuatnya semakin marah. Puci. Pisau lain. Namun, Wan Zen masih hanya memberikan rangan teredam. Kulitnya sudah sepucat kertas. Dia jelas sangat menderita. Tapi dia masih tidak bergeming sama sekali. Sama seperti itu, satu demi satu bilah, Wan Zen tidak mengeluarkan suara dari awal hingga akhir. Beberapa kali, dia pingsan karena rasa sakit dan bangun lagi dari rasa sakit. Namun meski begitu, dia tidak berteriak. Dia menggunakan tindakannya sendiri untuk membela apa yang dia katakan. Ekspresi Linhuan menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa Wan Zen ini benar-benar keras kepala. Huh, karena itu masalahnya, pergilah ke neraka. Linhuan mengambil pisau lain dan hendak menusuk tubuh Wan Zen. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan marah datang. Aura kuat yang tiada tarannya mendekat dari jauh. Ini adalah aura pembangkit tenaga listrik aturan. Pada saat yang hampir bersamaan, aura kuat juga menyapu dari arah origin and lighten mountain. Imam besar leluhur suci memandang api leluhur dengan wajah murka saat dia berteriak dengan marah. Kalian semua terlalu berlebihan. Segera hentikan eksekusi. Kalau tidak, leluhur ini pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Petik 2. Api leluhur hanya berkata dengan dingin, Rekan Daois Wing, nama pengkhianat anak ini telah dikonfirmasi. Mengeksekusinya di depan dunia sekarang, Anda tidak punya alasan untuk campur tangan. Imam besar leluhur suci berkata dengan marah, Persetan. Siapa yang mengkonfirmasinya? Bukti apa yang kamu punya? Api leluhur juga tidak marah dan berkata dengan dingin, Dia dan Ye Yuan membiarkan Daimel pergi. Ini adalah fakta seperti besi. Imam besar leluhur suci hampir pingsan karena marah dan berkata dengan marah, Weng Sian, Aku benar-benar buta, Untuk benar-benar memurnikan pil untukmu, Terima kasih ini.